Halo semuanya, selamat datang di channel saya channel dimana kita bisa saling berbagi tentang cryptocurrency dan teknologinya blockchain pada malam ini kita bahas tentang satu cryptocurrency yang bernama Cartesi dengan kode CTSI atau CTSI ya, sebelum masuk ke Cartesi mari kita lihat keadaan market pada saat ini dimana dalam 7 hari terakhir kita lihat apresiasi 10% kepada ethereum melewati koin-koin yang lainnya dalam 10 besar ini dimana Cartesi? Cartesi tidak ada di halaman pertama ini ya ini adalah 100 market cap teratas Cartesi ada di peringkat 161 jadi koin ini bukan untuk sebagian besar portfolio kita tapi hanya sebagian kecil saja kenapa saya ingin membahas tentang Cartesi? karena saya melihat koin ini sedang under value karena begitu kita melihat proyek-proyek ke depan Cartesi sendiri saat ini harganya 0,43 sekian hingga 0,40 sekian ya tadi itu kisaran dia saat ini kita lihat ini grafik Cartesi 2020 ya sampai hingga saat ini Cartesi pernah mencapai harga tertinggi pada 9 Mei 2021 2 bulan yang lalu di harga 1,75 dolar dan saat ini telah turun 74,67% sedangkan all time low nya 1 tahun yang lalu 10 Mei 2020 di harga 0,026 sekian dolar apa yang membuat saya tertarik kepada Cartesi 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 adalah layar kedua ya dari Ethereum jadi Cartesi ini mirip-mirip dengan Polygon Matic ini di web resmi mereka keunggulan dari Cartesi Limitless Coding Massive Scalability Privacy Guaranties dengan Limitless Coding orang-orang bisa membuat kontrak pintar atau smart contracts pada software yang support Linux Massive Scalability memungkinkan banyak komputasi dari data yang besar dan transaksi yang harganya lebih rendah ini adalah masalah dari Ethereum jadi Ethereum kurang dalam hal scalability dan harga dari transaksi tetapi Ethereum punya strong security security yang kuat nah Cartesi mengambil kelebihan dari Ethereum dan menutup kelemahan itu ya yang mana Ethereum sendiri akan memaksimalkan teknologinya pada ETH 2.0 kabar dari Vitalik Buterin ETH 2.0 tidak akan segera rampung kemungkinan tercepat ada di akhir tahun 2022 kenapa bisa tertunda dikatakan bisa lebih lama dan itu adalah kemungkinan tercepat bukan karena masalah teknis dijelaskan oleh Vitalik Buterin tetapi lebih kepada masalah internal mereka jadi Vitalik Buterin mengakui ada masalah internal di dalam Ethereum sendiri ini dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari Cartesi bisa dibaca dan dipelajari untuk lebih dalam ini juga ini noter high performance section for data availability namun secara singkat tiga hal ini adalah penyebaran dari tiga ini juga tentang skalabilitas tentang kelebihan dari ekosistemnya bisa dibangun DApps dimana data-data yang sensitif bisa aman dengan teknologi blockchain yang ada di Cartesi ini ya Cartesi ekosistem 15 lebih ambasador dan region 80 juta sudah di staking 20 lebih wallet dan exchange yang memperdagangkan CTSI atau CTSI ini 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 ya eh yang sudah yang sudah membangun dalam jaringan ekosistem Cartesi ini Carti Creeps poker game sim thunder creole and more masih banyak lagi kemudian ini blognya ini mengarah ke medium.com update-update update-update dari mereka ya bisa diklik ya jika ingin mengetahui lebih lanjut komunitas juga ada di Discord telegram juga telegram mereka ada pilihan dari berbagai negara dan bahasa Indonesia juga ada ini komunitas kemudian ada Twitter juga GitHub dan lain-lain ya bisa email juga ada postingan juga artikel di blog mereka medium.com ini tentang Cartesi roadmap tahun 2021 kuartal satu sudah kuartal kedua ini sudah mulai kemarin 1 Juli 2021 Cartesi roll up on testnet ini untuk semester kedua tahun 2021 akan jalan ini pencapaian di tahun 2020 yang sudah mereka capai tahun lalu dengan melihat roadmap ini membuat kita lebih yakin bahwa koin ini bukan koin scam jika ingin mengetahui tentang mereka ini click abort tentang cerita atau sejarah dari Cartesi yang didirikan tahun 2018 oleh Eric de Mora Agusto Teixeira Diego Nehab dan Colleen Steele mereka ada hubungan juga dengan ini Sergei Popov founder dari IOTA ini tim-tim dari Cartesi Sergey Popov menjadi advisor Cartesi Ecosystem di mana koin CTSI bisa diperdagangkan Binance Wasir Tokocrypto Idex Gate Uniswap dan lain-lainnya ini walletnya di sini juga kita bisa menyimpan aset crypto kita CTSI maksudnya info tentang CTSI bisa lihat juga di ini aplikasi atau web juga bisa sebagai pembayaran menggunakan Binance Pay travala.com Cartesi Lab tentang program kelanjutan program-program mereka ini produk yang sudah dibahas di awal staking cdsd join earn reward stake safely be flexible ya how it works bisa di klik lebih lanjut artikel ya yaitu profil singkat dari GTSI atau GTSI sekarang kita lihat pergerakan harga dari GTSI kalau kita lihat harga saat ini di time frame daily harganya sudah berhasil naik di atas MA200 pada tanggal 22 Juni harga sempat ditutup di bawah SMA200 kemudian pada tanggal 26 dia berhasil naik hingga saat ini tanggal 2 Juli 2021 sekarang masih mari kita lihat di time frame 4 hour ya di 4 hour memang terjadi downtrend sejak all time high dan menurut saya inilah saatnya untuk kita beli saat harganya sedang dibawah 0, 0,42 43 memang kisaran untuk masuk bisa di take profit ketika dia mau melewati garis SMA dari 200 di 4 hour ini kita lihat ini 0,55 jadi bisa dipertimbangkan jika harganya tidak bisa melewati 0,55 untuk di take profit jika hanya invest dalamnya tidak pendek saja tapi menurut saya koin ini cukup layak untuk di hold hingga tahun depan ya karena H2.0 sendiri akan berakhir tahun 2022 yang berarti GTSI masih sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya jika dia lanjut mungkin tahap selanjutnya adalah 0,65 jika bisa lanjut mungkin saja dia akan ke 1,16 dan pada akhirnya kemungkinan tetap ada untuk dia kembali ke all time high nya oke itu saja referensi sekian dari saya kembali saya menyarankan untuk tetap lakukan research sendiri thank you sudah menonton video ini sampai jumpa pada video selanjutnya salam ke utara terima kasih terima kasih